Halo selamat pagi teman-teman Assalamualaikum Kembali lagi di video saya Hari ini warung sepeda mulai Beroperasi lagi Full Secara full ya Stoknya yang kemarin dipindahin ke warehouse selama libur lebaran Udah balik lagi ke warung Nah ini saya akan mempreviewkan Salah satu sepeda yang Ada di WSJ Ini Stratos S8D Tahunnya 2022 Sudah full inner kabel Sepedanya ini sudah dipesan Posisinya sudah dipesan Sudah di DP Tinggal diambil Sama klien kita dari Cilacap Sepedanya Hampir baru Saya heran kenapa ada orang beli sepeda Tapi Sepedanya itu Masih sangat low mileage Jadi mungkin jarang dipakai Kondisinya benar-benar masih sangat Fit Gak ada lecet sama sekali di framenya Dari sepeda ini Saddle juga Artinya gak bekas jatuh Dari seterusnya Sangat clean Dan sangat necis Sprocketnya masih standar Pake 1130 kayaknya ya Ultegra Aram cranknya 34 50 50 170 Size nya M Nah sepeda ini adalah salah satu sepeda yang Menurut saya Paling revolusioner Facelift nya Bisa dikatakan ini All new Stratos S8Disk ya Karena sebelumnya itu Stratos S8 kabelnya belum di dalam Belum inner kabel Nah di sepeda ini S8Disk Itu tahun 2002 Bersama dengan S7Disk Kabelnya masuk Ke headset Jadi ukuran headsetnya diperbesar Sehingga dia punya jalur masuk kabel disini Beberapa teman-teman yang sudah Pake S7 atau S8 Biasanya mereka mengupgrade Handlebar nya pake integrated Jadi bisa Clean look nya tuh Bener-bener clean Artinya gak ada kabel Sama sekali yang terlihat Di bagian headset Nah ini salah satu Terobosan paling revolusioner Menurut saya Dari Polygon Nah si Rose Gold ini sendiri Menurut saya juga Sangat keren Dia kombinasi warnanya Itu unik Jarang ada di pasar Bahkan di brand lain Yang saya pernah lihat Kayak gini Itu specialized SL6 Expert Dia punya warna ini Yang lain Kayaknya masih Belum pernah lihat Saya Nanti kalau teman-teman Pernah punya Pengalaman Lihat warna Kayak Rose Goldnya Stratos S8Disk Bisa Comment di kolom komentar Oke S8Disk Groupset nya Ultegra Oh iya Bobot sepeda Bobot sepeda Ini Masih cukup berat 100 S8D Disini Karena dia itu Pakai Wheel set Yang masih Alloy Wheel set nya Entity XL3 Alloy Tapi juga ada Upgrade yang cukup Signifikan menurut saya Di bagian hub nya Karena dia hub nya Udah pake Novatec Dulu Sebelum Apa namanya Negara api menyerang Atau sebelum Pandemi selesai Itu orang-orang Biasanya beli Stratos Upgrade Pake Novatec Jetfly Kalau teman-teman Masih inget Yang rim brake Itu Mas Donnie Dulu juga Sempet mempopulerkan Novatec Jetfly Banyak teman-teman Yang upgrade Sepedanya Dari Bawaannya Wheel set Bawaannya Entity Ke Novatec Jetfly Rim brake Nah sekarang Di Stratos S8 Ini dia Udah pake Hub Novatec Jadi Ini juga Salah satu Improvement Dari Stratos S8 Tapi Masih ada Catatannya Karena rims nya Itu Entity XL3 Yang profilnya Agak tebal 30mm Atau 3cm Dia jadi Masih cukup Berat Jadi Kalau kita Kalkulasikan Bobot Si Stratos S8 Ini sekitar 9 Sampai 9,5 Kilogram Standar Ya Masih cukup Berat Kalau Mau Lebih ringan Teman-teman Harus Ngerogoh Kocek Sedikit Nyari Wheel set Disc brake Yang karbon Yang sekarang Udah banyak Dijual Di pasar Dan Harganya Sudah Cukup Menurun Harga Bekasnya Mungkin Bisa Dapat Sekitar 5 6 Sampai 7 Juta Tergantung Brand Apa Yang dipake Teman-teman Bisa Pake Super Team Elite Nautilus Juga Bisa Di range Itu GT Half Yurini Banyak kok Banyak Wheel set Wheel set Yang Entry level Karbon Yang itu Bisa Memangkas Bobot Satu Yang kedua Juga Bisa Memperkeren Tampilan Stratos Atau Sepeda Teman-teman Jadi Kalau Menurut Saya Kunci Dari Sepeda Yang Bagus Secara Look Itu Cuma Di Wheel set Dan Variasi Ban Yang Dipake Penggunaan Bantan Wall Yang Tepat Juga Bisa Jadi Pilihan Yang Menarik Kalau Stratos S8 Karena Warna Ini Dia Gak Perlu Pake Bantan Wall Kalau Pake Bantan Wall Nanti Malah Jadi Pucet Kalau Teman-teman Dominannya Gelap Bantan Squall B1 Dia Bisa Pake Tubless TLE Tapi Dia Bisa Pake Ban Dalam Ini Juga Jadi Salah Satu Problem Buat Saya Pengalaman Saya Kalau Dipakein Ban Dalam Ban Luarnya TLE Si Squall B Ini Suka Jadi Gak Center Jadi Bannya Itu Masuk Dipompa Oke Gak Bocor Tapi Posisi Jalur Bannya Ya Yang Ini Jalur Ban Yang Ini Itu Kadang Gak Rata Masuknya Di Velg Dan Itu Pasti Dialami Oleh Teman-teman Lain Juga Dia Jadi Bannya Itu Kadang Kalau Diputer Jadi Kayak Benjol Padahal Mungkin Bahkan Ban Baru Atau Gak Ada Masalah Dengan Ban Itu Nah Mungkin Saran Saya Salah Satu Hal Paling Penting Untuk Di Upgrade Kalau Sepeda Teman-teman Itu Stratos S8 Yang Pertama Wheel Set Karena Handlebar Menurut Saya Oke Handlebarnya Bisa Di Upgrade Ke Carbon Supaya Peredaman Getaranya Lebih Bagus Tapi Bukan Yang Paling Penting Kalau Yang Paling Penting Menurut Saya Ya Upgrade Wheel Set Syukur Pake Yang Keramik Bottom Bracket Itu Juga Penting Untuk Di Upgrade Bottom Bracket Sibir Sekarang Udah Gak Mahal Mahal PF41 Paling 2,2 Baru Kalau Teman Beruntung Di Pasar Bisa Dapet Harga Sekitar 1,2 Sampai 1,5 Juta Bekas Tapi Masih Bisa Dipakai Atau Oke Oke Mungkin Itu Dulu Preview Saya Buat Si Stratos S8 Disini Kalau Teman Teman Punya Pertanyaan Bisa Comment Kalau Teman Teman Mau Tanya Ini Itu Saya Lebih Fast Respond Di IG Teman Teman Bisa Instagram Kami Di Warung Sepeda Jogja Atau Bisa Juga Main Langsung Ke WSJ Itu Warung Sepeda Jogja Nanti Teman Teman Bisa Ketemu Saya Kita Ngobrol Ngobrol Nah Hari Ini Kita Lagi Ada Sesi Pemotretan Sama Mas Vega Jadi Sekalian Ini Kita Previewkan Produk Yang Ada Di Warung Sepeda Terima Kasih Assalamualaikum